berbagai ramuan secara bertahap terakumulasi dalam asosiasi alkemis. Semua alkemis di atas peringkat magang tingkat menengah dalam asosiasi alkemis dikumpulkan. Bab 47, Pemeriksaan Tahunan. Ketika berita tentang keberadaan pil pemelihara jiwa dan pil konsentrasi jiwa diumumkan, seluruh asosiasi alkemis geger. Guyan telah memverifikasi bahwa kedua formula itu memang benar adanya. Pil pemelihara jiwa dan pil konsentrasi jiwa memang jauh lebih baik daripada pil perakit jiwa. Kedua formula eliksir ini telah lama hilang sejak zaman kekaisaran suci. Tapi sekarang, mereka akhirnya muncul kembali. Sebelumnya, ketika Direktur Yang melakukan akuisisi besar-besaran terhadap beberapa bahan baku dan item sampah. Kebijakannya itu telah membuat beberapa tetua jadi kesal. Namun, setelah mereka tahu kegunaan bahan-bahan itu, para tetua segera menutup mulut mereka. Apakah ini lelucon? Di antara beberapa bahan ramuan yang diperoleh Direktur Yang, tujuh item di antaranya ternyata jadi bahan baku untuk pil pemelihara jiwa dan pil konsentrasi jiwa. Dengan dua eliksir ini saja, sudah dapat membantu asosiasi alkemis menghasilkan banyak uang. Pada saat yang sama, mereka juga penasaran. Dari semua herbal, hanya tujuh jenis bahan baku yang digunakan dalam dua eliksir itu, sedangkan sisanya, untuk apa bahan baku itu digunakan. Mungkinkah Presiden Guyan memiliki beberapa formula lain yang belum dia umumkan? Seluruh asosiasi alkemis mulai melakukan pemurnian. Hampir semua alkemis dari peringkat magang alkimia tingkat menengah dan diatasnya, semuanya sibuk memurnikan dua eliksir ini. Kehebohan di kalangan asosiasi alkemis, akhirnya menyebar ke seluruh kota Glory. Saat merebaknya berita tentang kemunculan pil pemelihara jiwa yang telah lama hilang, dan pil konsentrasi jiwa yang efeknya sepuluh kali lipat, bahkan seratus kali lipat dari pil perakit jiwa, kota Glory mulai terguncang. Karena efek pil perakit jiwa terlalu lemah dan terlalu mahal, banyak orang yang tidak mau membelinya. Namun, pil pemelihara jiwa dan pil konsentrasi jiwa tidaklah sama. Biaya bahan bakunya jauh lebih murah untuk didapatkan daripada bahan baku untuk pil perakitan jiwa, tetapi efeknya jauh lebih mujarab. Asosiasi alkemis telah mengumumkan harga kedua pil ini. Karena, banyaknya jumlah pil yang berhasil dimurnikan dari dua pil ini, maka, harga jual tetap, untuk pil pemelihara jiwa adalah dua eks harga pil perakit jiwa. Sedangkan untuk pil konsentrasi jiwa, harga jual tetapnya adalah dua puluh eks harga pil perakit jiwa. Namun, efeknya sepuluh eks lipat bahkan seratus eks lipat dari efek pil perakit jiwa. Kebijakan baru dari asosiasi alkemis ini segera menyebabkan kegemparan besar di kota Glory. Semua orang menantikan penjualan dua eliksir ini. Pertimbangan Presiden Guyan tentang masalah ini adalah, meskipun harga kedua pil ini masih bisa dinaikkan, tapi karena agenda awalnya untuk promosi berskala besar, maka tidak akan cocok jika harganya terlalu tinggi. Dengan mempromosikan dua pil ini dengan harga murah, besar kemungkinan asosiasi alkemis untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dan pada saat yang bersamaan, itu juga dapat meningkatkan kekuatan kota Glory dalam mencegah serangan hewan buas iblis. Sekaligus, itu juga dapat meningkatkan kekuatan asosiasi alkemis. Saat pil pemelihara jiwa dan pil konsentrasi jiwa dilepas ke pasaran, asosiasi alkemis yang awalnya menurun, segera bangkit menjadi pusat perhatian. Semua orang berjuang untuk mendapatkan dua eliksir itu. Harganya bahkan berspekulasi dengan gila-gilaan di pasar gelap. Tidak lama kemudian, dari kediaman penguasa kota keluar permintaan rahasia, agar asosiasi alkemis menaikkan produksi dua eliksir ini. Efek dari dua pil ini di kota Glory sangatlah besar, bahkan penguasa kota sendiri pun harus mengorder secara pribadi. Alhasil, setiap anggota asosiasi alkemis mesti bekerja lembur untuk memurnikan pil pemelihara jiwa dan pil konsentrasi jiwa. Meskipun beban kerja mereka ditambah dari biasanya, hitungan lembur mereka juga meningkat, bahkan 10x lebih banyak. Di antara mereka, sudah tidak ada orang yang mau menyuling pil sampah seperti pil perakit jiwa. Mereka sepenuhnya berfokus pada pemurnian pil pemelihara jiwa dan pil konsentrasi jiwa. Beberapa pil pemelihara jiwa dan pil konsentrasi jiwa sempat bocor keluar dari pengawasan asosiasi alkemis. Beberapa pengendali iblis berhasil mendapatkannya dan mencobanya. Efek dari pilnya sangat bagus. Banyak pengendali iblis yang belum juga berhasil meningkatkan kultivasi mereka dalam waktu yang lama, tiba-tiba melonjak setelah menkonsumsi dua pil ini. Tentu saja kota Glory menjadi lebih bersemangat dan penuh dengan kewaspadaan. Banyak klan-klan, berduit, mempersiapkan keuangan mereka untuk melakukan pembelian eliksir dalam skala besar. Lalu memberikannya pada generasi muda mereka yang tengah mandek kultivasinya. Kedua jenis pil ini mungkin dapat membuat ratusan atau bahkan ribuan pengendali iblis berhasil mendapat melalui iblis di masa depan. Santer terdengar kabar, bahwa beberapa orang dari Serikat kegelapan berhasil memperoleh pil pemelihara jiwa dan pil konsentrasi jiwa dalam skala besar, yang membuat penguasa kota mengeluarkan perintah darurat. Bagi mereka yang menjual eliksir untuk Serikat kegelapan akan dihukum berat. Kemunculan dua jenis eliksir sudah membuat tatapan warga kota Glory menjadi fokus pada asosiasi alkemis. Tak berselang lama, Presiden Gu Yan tiba-tiba kembali merilis pengumuman baru, bahwa mereka juga memurnikan tiga jenis eliksir lainnya. Salah satunya adalah pil pelunak jiwa, yang efeknya 10x lipat dari pil konsentrasi jiwa. Efeknya bahkan masih bisa mempengaruhi peringkat emas hitam atau bahkan pengendali iblis peringkat legenda. Jenis yang lain adalah pil peningkat tubuh merah, pil yang sangat menguatkan tubuh, memungkinkan fisik seseorang meningkat pesat. Terakhir yang tak kalah hebatnya, pil sembilan perubahan, pil yang dapat menyelamatkan nyawa seseorang bahkan ketika mereka menderita cedera fatal sekalipun. Alhasil, kota Glory hampir rusuh mendengar berita itu. Tersiar kabar, bahwa pada malam berita ini dirilis, peringkat legenda Ye Mo dan Tuan Penguasa Kota melakukan kunjungan ke asosiasi alkemis saat larut malam untuk bertemu Presiden Gu Yan, dan menghabiskan banyak uang untuk membeli pil dalam jumlah besar. Bahkan pengendali iblis peringkat legenda seperti Tuan Ye Mo dan T dan penguasa kota sangat antusias dengan kemunculan tiga jenis eliksir ini, yang menyebabkan semua orang ikutan dipenuhi dengan harapan untuk mendapatkan tiga jenis pil ini. Segera, pil pemelihara jiwa dan pil konsentrasi jiwa mulai dijual bebas di toko asosiasi alkemis. Akibat dari kebijakan ini sungguh di luar imajinasi. Selain dari semua klan-klan besar, masih ada banyak klan kecil di sekitarnya. Semua bergegas untuk membeli pil. Dalam sehari, asosiasi alkemis mampu menghasilkan keuntungan bersih lebih dari enam ratus juta koin roh iblis. Berarti, hanya dalam jangka waktu sehari, Nili juga bisa mendapatkan dua ratus juta koin roh iblis. Direktur Yangsin secara pribadi berkunjung ke sekolah Anggrek Suci untuk menyerahkan uang bagi hasil bisnis pada Nili. Keuntungan besar itu menyebabkan para tetua di asosiasi alkemis sangat terkejut. Ini juga menyebabkan posisi presiden Gu Yan dalam asosiasi alkemis menjadi lebih stabil. Sebelumnya, tetua husuo berkolusi dengan dua tetua lainnya untuk menyingkirkan Gu Yan dari posisi presiden. Tetapi sekarang, tetua husuo telah tenang, bahkan dua tetua yang dulunya kompak dengan husuo, kini pindah ke sisi Gu Yan. Kekayaan asosiasi alkemis naik ke tingkat yang menakjubkan. Mereka merilis berita di seluruh kota Glory. Bahwa saat ini mereka secara besar-besaran merekrutkan siswa untuk bergabung dengan asosiasi alkemis. Semua biaya gratis, dan begitu mereka mencapai peringkat magang alkimia tingkat menengah, mereka dapat memurnikan pil untuk mendapatkan uang. Daya tarik asosiasi alkemis sudah semakin besar, dan menyebabkan banyak dari generasi muda yang tidak lulus memasuki sekolah Anggrek Suci beralih untuk bergabung dengan asosiasi alkemis. Sebulan lebih telah berlalu. Kondisi keamanan kota semuanya stabil. Meskipun kadang-kadang, ada orang-orang dari Serikat Kegelapan berkeliaran, mereka belum menyebabkan masalah. Dengan keberadaan Tuan Ye Mo dan penguasa kota yang menjaga, jika itu bukan serangan dari hewan buas peringkat legenda, maka kota Glory akan dapat tetap stabil seperti gunung. Nili, Duze, Lu Piao, dan ketiga sahabat lainnya, semua berada di sekolah Anggrek Suci, fokus pada kultivasi. Berlatih teknik budidaya yang paling kuat. Di dalam cincin interspatial mereka, ada pil pelunak jiwa dan pil peningkat tubuh merah dalam jumlah tak terbatas. Setiap malam, mereka akan berendam dalam ramuan rumput kabut ungu, menyebabkan budidaya Nili dan yang lainnya melonjak tajam. Walaupun, di luar sekolah ada beberapa orang yang selalu mencari kesempatan untuk menyakiti Nili, tapi Nili dan yang lainnya tetap berada di lingkungan sekolah Anggrek Suci. Membuat orang-orang itu tanpa satupun cara untuk menggapai kelompok Nili. Tes ujian tahunan sudah dekat. Tes ini akan menentukan masa depan dan nasib setiap siswa di sekolah Anggrek Suci. Karena hasil tes ini akan membuat beberapa siswa masuk kelas baru. Jarak antara sesama siswa secara bertahap akan melebar. Setelah ujian ini selesai, setiap siswa di sekolah Anggrek Suci akan mendapat hari libur untuk kembali ke rumah. Namun demikian, mereka masih akan dihadapkan dengan pertanyaan orang tua mereka masing-masing tentang hasil tes ini. Setiap siswa di sekolah Anggrek Suci semua sibuk bersiap untuk mendapatkan hasil yang luar biasa dari ujian. Di kelas petarung pemula, fokus utamanya adalah pertaruhan antara Nili dan Guru Sen Siu. Nili dan timnya belum juga menunjukkan wajah mereka di kelas dalam waktu yang lama. Tidak ada yang tahu bagaimana cara mereka akan mencapai peringkat perunggu bintang satu dalam jangka waktu dua bulan. Semua orang berpikir kalau itu tidak akan mungkin. Bos Sen Yue, Nili dan yang lainnya masih bersembunyi di perpustakaan setiap hari. Mereka bahkan tidak berani menunjukkan wajah mereka sekarang. Mereka mungkin bahkan tidak bisa mencapai peringkat perunggu bintang satu. Lihat saja saat mereka keluar dari sekolah. Salah satu kacung Sen Yue tertawa. Sejak Bos Sen Yue telah mengambil beberapa pil konsentrasi jiwa, Bos harusnya sudah mendekati peringkat perunggu bintang dua. Apakah Nili benar-benar tidak akan menunjukkan dirinya? Dia benar-benar tidak bisa mencapai peringkat bronze bintang satu. Sen Yue tidak tahu bagaimana menjawab. Nili adalah seseorang yang dengan mudah mengalahkan seseorang peringkat perunggu bintang tiga bernama Cuyuan. Apakah itu hanya karena kontrol Nili atas kekuatan jiwanya jauh lebih tinggi daripada yang lain? Ini tidak masuk akal. Namun, Sen Yue masih yakin bahwa Nili belum mencapai peringkat perunggu bintang satu. Sejak penampilan Nili berubah, Ye Ziyun bahkan tidak lagi memperhatikannya, menyebabkan kebenciannya untuk Nili masuk jauh ke sum-sum tulangnya. Walaupun dia selalu ingin menyusahkan Nili, tetapi tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Karena itu, dia menunggu ujian tahun ini. Jika Nili sudah mengundurkan diri dari sekolah, ia tidak akan membiarkan Nili pergi dengan mudah, ia akan membiarkan Nili menderita. Eksposur Nili tentang, Prasasti Ledakan Matahari Merah, telah menyebabkan klan suci murka. Klan suci kini membalas menekan klan tanda surgawi sepenuhnya. Bahkan jika Nili tidak mengundurkan diri dari sekolah, ia masih akan dianggap anjing yang hilang dari klannya. Sen Yue sudah bisa membayangkan hasil menyedihkan Nili. Siapa suruh kamu berani menyinggung perasaanku, dan juga menyinggung perasaan saudaraku? Apakah Nili dilahirkan untuk melawan klannya? Menggaet wanitanya dan bahkan menyambar wanita saudaranya. Orang lain harus paham bahwa saudaranya adalah penerus masa depan klan suci. Seluruh halaman dan hutan yang ada di lingkungan sekolah Anggrek Suci dipenuhi dengan pelatihan orang, mereka mempersiapkan diri untuk ujian yang akan datang. Banyak siswa dengan latar belakang beragam, mempunyai beberapa pil pemelihara jiwa dan pil konsentrasi jiwa. Efeknya masih cukup jelas. Beberapa klan terkemuka bahkan berhasil mendapatkan satu atau dua pil pelunak jiwa dan pil peningkat tubuh merah. Efek dari pil-pil ini masih terlihat jelas. Para siswa angkatan ini memiliki kekuatan yang lebih baik. Yang lebih kuat dari angkatan sebelumnya, yang membuat para petinggi sekolah juga senang. Ingin tahu apakah kelas jenius angkatan tahun ini sudah ada yang berperingkat perak bintang 5? Mungkin beberapa orang ada yang akan masuk ke peringkat perak bintang 5. Jika ada seorang siswa bisa mencapai peringkat perak bintang 5 sebelum berusia 16 tahun, maka masa depannya pasti akan menjadi salah satu pilar dalam kota glory. Dia akan menjadi pengendali penting kota glory. Secara umum, dengan mencapai peringkat perak bintang 5, maka pencapaiannya di masa depan tidak akan rendah. Dalam angkatan sebelumnya, hampir setengah dari siswa akan lulus dan pergi. Angkatan baru akan masuk dan mengisi tempat. Semua orang bertanya-tanya berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kelas jenius. Ini membuat semua orang bersemangat dengan harapan. Di sudut mana saja di sekolah anggrek suci didekorasi dengan meriah, bersiap untuk momen besar ini. Terima kasih telah menonton!